Pemilih Tetap Tabalong Pemilihan Sekolah Luar Biasa di Tabalong dalam mendesain template surat suara tersebut. Komisioner KPU Tabalong, Ilisandi Winata mengatakan, saat ini dilakukan proses desain tulisan nama dan nomor pasangan calon dengan huruf brail. Sehingga diharapkan penyandang disabilitas tunanetra nantinya dapat membaca surat suara untuk menggunakan hak pilihnya. Atasnya itu nanti surat suaranya di dalam, dimasukkan, kemudian di luarnya itu ada semacam huruf brail, bukan semacam, tapi huruf brail, yang ukurannya 0,5 timbul ke atas, yang sesuai dengan aturan PKPU-nya. Kemudian itu tulisan nama dengan nomornya yang di brailkan. Sehingga ketika mereka merambah nanti, itu bagi tunanetra, itu akan lebih jelas. Sementara itu, Ilisandi juga mengungkapkan, selain surat suara di favel, kelengkapan lain seperti tinta, hologram, formulir, dan ATK juga masih dalam proses. Sehingga pihaknya berharap awal Juni nanti dapat diselesaikan sebelum masa pemungutan pada 20 Juni mendata.